Intro Vaksin Desa Palasari hari ini kerjasama dengan Polres Sianjur Kita mencari orang-orang yang memang warga masyarakat yang belum terkapar Dalam vaksin 1, 2, dan 3 Alhamdulillah, walaupun sebetulnya hari ini Kalau melihat dari daftar hadir yang sudah ada, kita sudah masuk kurang lebih 60% daripada sasaran Ada pun jumlah keseluruhan vaksin Desa Palasari Didabung dengan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri Itu hampir maksimal Vaksin 3 mungkin sebagian besar karena masyarakat belum paham dan mengerti Dengan adanya vaksin ketiga ini Itu diperkirakan 25-30% Harapan untuk kemasyarakat Harapan saya sebagai Kepala Desa Khususnya kepada warga masyarakat di wilayah Puskesmas Cipanas untuk senantiasa mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan vaksinasi Yang sudah dijadwalkan oleh Polres dengan desa masing-masing di wilayah Puskesmas kecamatan Cipanas Saat ini kita memang mulai melaksanakan vaksinasi di setiap desa ataupun di setiap air tank Jadi untuk menyusir mana saja masyarakat yang belum dipaksin dari satu, dua, dan tiga Dan hari ini kita ada tiga lokasi Pada hari libur ini ada tiga lokasi Yaitu di desa Cipanasari, Ciloto Ini sudah berjalan kita kurang lebih yang kerjasama dengan Polsek Pacer sampai dua minggu ke depan Tidak ada hari libur ya Kita laksanakan vaksinasi secara terus menerus Agar masyarakat bisa melaksanakan vaksin dimanapun mereka menginginkan vaksinasi Kemudian itu pun tetap kita melaksanakan door-to-door Apabila di desa masih banyak yang tidak datang untuk dipaksin Kita melaksanakan door-to-door ke RT-RT untuk melaksanakan vaksinasi Kemudian saat ini kita tetap harus menjaga Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Itu tetap kita laksanakan dan kita sosialisasikan kepada warga Kalau untuk tingkat SD, bagaimana untuk Bukapus? SD sudah mencapai belum? Kalau untuk SD, kemarin kita sudah Anak sekolah ya, bukan SD, anak sekolah Yang usia 6 sampai 12 tahun Kemarin kita menurut KPCPM sudah sekitar 80% Sudah mencapai target Kemudian kalau yang dosis 1 kita baru di 62,61% Kemudian dosis 2-nya sekitar 60% Dan dosis 3-nya 2,72% Untuk SD nanti lakukannya akan dilaksanakan untuk SD? Kalau SD belum ada instruksi ya Kalau kita kan mengacu pada surat edaran Atau instruksi dari Dinas Kesehatan Pempatan Jawa Harapannya Ibu Bukapus? Harapannya Apa namanya pandemi atau Omikron ini cepat berlaru COVID-19 sudah tidak ada lagi di tanah air Indonesia Masyarakatnya semuanya sehat Masyarakatnya juga sudah kebal Dan memiliki imun yang kuat Kemudian sudah tervaksin dosis 1, 2, dan 3 Itu harapan kami selaku Puskesmas Cipanas Agar kita bisa sama-sama menjaga 3M Kemudian juga Saya harapkan juga kasus COVID-nya tidak meningkat Untuk wilayah Khususnya wilayah Kecamatan Cipanas Oke